Intro Meningkatnya lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi dalam beberapa pakan terakhir membuat Kabupaten Pacitan masuk daerah asesmen kategori 3 Peningkatan tersebut membuat Kabupaten Pacitan juga masuk dalam beberapa wilayah di Jawa Timur yang bakal menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level darurat yang dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli mendatang Untuk fasilitas kesehatan di Kabupaten Pacitan sendiri saat ini sudah hampir penuh seperti ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit daerah Bupati Pacitan Indrata Nurbayo Aji menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat sekaligus gencar dalam mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan seperti kegiatan saat ini yang pertama kemudian yang kedua kita tetap mengadakan tracing itu tetap kemudian kita juga menambah apa itu bur dan sebagainya itu juga terus kita masih melihat ini juga melihat apa ya aturan detailnya itu masih kita tunggu itu dari dari kementerian gitu jadi setelah itu mungkin kami akan merapat bersama rapat bersama dengan tugas-tugas yang lain dan akan memberikan kebijakan untuk pacitan yang paling tepat seperti apa desa pertama yang menjadi pilot proyek dilaksanakan vaksin secara keseluruhan satu desa itu berikutnya seperti yang sudah disampaikan Pak Upati tadi nanti akan ketitik-titik desa-desa berbatasan dimana itu menjadi benteng wilayah pacitan untuk kekebalan atau imunnya termasuk kita juga punya rencana akan kita laksanakan di daerah atau di titik-titik sentralisasi perdagangan mungkin di pasar mungkin di tempat-tempat lain tapi kita akan data dahulu siapa-siapa saja yang memungkinkan berdilaksanakan vaksinasi tentunya ini bekerjasama dengan asosiasi atau paguyupan yang sudah ada di pasar-pasar tersebut sejatinya sesuai dengan arahan pemerintah pusat ada kemungkinan daerah pacitan ini masuk level 3 level 3 itu perlakunya hampir mirip dengan level 4 artinya ada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh pemerintah pusat baik itu pergerakan orang mana aktivitas yang sifatnya sangat penting atau hanya sifatnya sekunder dan lain sebagainya itu dibatasi termasuk kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di situ dan mulai tanggal 3 artinya besok itu sudah ditetapkan PPKM darurat ini dari Polres tentunya tetap bekerjasama dengan TNI, dengan Pemda juga kerjasama ini terkait dengan apa? terkait dengan vaksinasi memang yang kita kejar sekarang ini bagaimana vaksinasi bisa maksimal bagaimana seluruh masyarakat di kabupaten pacitan ini bisa tervaksinasi semua ini yang lagi sedang kita kejar nah tentunya ini harus ada kerjasama antara TNI, Polri dengan pihak dari pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan, karena sebagian besar nakes itu ada di dinas kesehatan Polri dan TNI hanya pendukung dia, karena nakesnya jumlahnya nggak banyak dia hanya mendukung dan membackup agar vaksinasi bisa berjalan dengan lancar warga kabupaten pacitan juga diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan juga turut serta dalam mensukseskan program vaksinasi sebagai upaya dalam penanganan kasus COVID-19 Edwin Aji, CTV, Pacitan